Intro Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Semoga teman-teman yang mampir di video ini dalam keadaan baik-baik saja Ini adalah General Reading untuk Asmara Zodiac Capricorn Periode April 2020 Namun energinya saya tarik di bulan Maret Besar kemungkinan teman-teman sudah merasakan energi ini Namun bagi kalian yang belum merasakan energi pembacaan kartu tarot saya ini Anggap ini sebagai antisipasi kamu Pesan semesta yang harus kamu waspadai Apabila kemungkinan-kemungkinan pembacaan kartu tarot saya ini terjadi Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like Dan aktifkan notifikasi Agar kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari Zodiac kamu Update energinya setiap bulan Untuk Capricorn, Coppel, Asmara Dan yang simple nanti setelah ini ya Capricorn, Coppel, Periode April 2020 Capricorn, Asmara Berpasangan Sudah ada dua kartu di sini Maskulin, Feminine Atau energinya bisa terbolak-balik Cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu Atau energi yang terbesar yang ada pada jiwa kamu Capricorn Coppel Capricorn Coppel Bismillah Kartu pertama di sini ada Ten of Pentacles Kedua ada Nine of Wands Ketiga ada Two of Pentacles Keempat ada Nine of Cups Selanjutnya ada Pace of Cups The Sun Untuk yang Coppel ini ya Dan Oke dua kartu saya ada kembali Kartu terakhir Two of Cups Bagus ya Two of Cups Oke Kemudian di bottom of the deck Saya mendapatkan Kartu Knight of Pentacles Dan ini adalah hal-hal yang paling dominan Yang kamu rasakan Di bulan April Ketika kamu merasakan koneksi kamu Dengan pasangan kamu Knight of Pentacles Adalah energy divine masculine Yang sangat yakin Percaya diri Dan Sangat protektif di sini Overprotektif Jadi Begitu melindungi Dengan emosional Jadi bukan dengan kebijaksanaan Kamu yang berpasangan dengan Capricorn di sini Mungkin merasa Sedikit dicemburui Atau merasa Dibatasi pergerakannya Ini karena energinya Seperti Memang mengekang Kebebasan kamu Ketika kamu berhubungan dengan Capricorn di sini Atau Ini adalah energi Capricorn sendiri Define masculine Ada kartu isolation Dan feminine victim Salah satu di sini Merasa sebagai korban Dan salah satu di sini Mengisolasi dirinya Salah satu merasa tertekan Terus-terusan Dan salah satu merasa Harus mengisolasi Hubungan ini Lebih mudah Untuk merajuk Saya lihat Jadi ketika tidak menemukan Satu titik temu Maka Kalian break Dan Merajuklah Ini Divine masculine Atau Energinya bisa terbolak-balik Dan dari Divine masculine Di sini ada Ten of pentacles Sebenarnya Divine masculine Di sini sangat berpengalaman Itu sebabnya Dia lebih Memakai sikap Perajuknya Karena Di sini Dia tidak ingin Berselisih paham Tidak ingin konflik Lebih baik dia menarik diri Dan diam dalam kesendirian Dalam isolasinya Dia akan membatasi komunikasi Divine masculine Cenderung memutuskan komunikasi Tidak ingin berkomunikasi Memblokir Ya Bahkan Kontak Komunikasinya dengan kamu Ini sering dia blokir Nah ketika dia memblokir Komunikasinya dengan kamu Sesungguhnya dia di sini Dalam masa pertimbangan Dia sedang mempertimbangkan Secara baik-baik Bagaimana Cara Menghadapi kamu Sebenarnya Sementara di sini Dari Divine feminine Cenderung lebih diam Dan menunggu Agar Divine masculine Datang Dan meminta Perdamaian Di sini Pace of cups Di sini Divine feminine Selalu membuka hatinya Selalu Memahami Divine masculine Yang sikapnya memang Seperti itu Terkadang menghilang Tanpa kabar Kemudian muncul kembali Dengan senyuman Dia selalu Welcome Terhadap Divine masculine Walau awalnya Di sini merasa sangat Menyakitkan Divine feminine Tetapi Pada akhirnya Dia terbiasa Oh memang seperti itu Divine masculine Ya sudah Dan di sini ada The sun Di sini Divine feminine Jika kamu di sini Dalam ikatan Komitmen Kemungkinan Divine feminine Di sini Sedang hamil Atau dalam Proses kehamilan Ada satu sisi Kebahagiaan Yang didapatkan Oleh Divine feminine Saat ini Karena Ini adalah Hal-hal yang sudah Dia tunggu-tunggu Sejak lama Tetapi Di sini ada Satu yang kurang Yaitu Perhatian dari Divine masculine Sikap Divine masculine Yang lebih sering Menutup diri Menghilang Tanpa kabar Ini yang membuat Divine feminine Terkadang merasa Tersakiti Kecil hati Dan merasa Selalu menjadi Korban Dalam emosi Divine masculine Oke Dan Night of Pentacles Ya Di sini kuncinya Adalah komunikasi Saya lihat ya Karena komunikasi Terus-menerus Yang secara Intens Mungkin akan Memperbaiki Hubungan kalian Di sini Ke arah Yang lebih baik Jika memang Resonate Di sini Divine feminine Sedang mengandung Maka perbaikilah Hubungan ini Karena pada Akhirnya pun Ada two of cups Akan ada hubungan Yang lebih Mengerti Di antara kalian Berdua Di masa yang akan Datang Lebih memahami Satu dengan yang lainnya Dan Walaupun saat ini Kalian merasa Sering berselisih Paham Memang ini Untuk Memunculkan Sikap-sikap Atau sifat-sifat Yang tersembunyi Yang sesungguhnya ada Di dalam diri kalian Agar pasangan kalian Mengenal kalian Lebih dalam Jadi bukan untuk Memisahkan kalian Tetapi untuk Kalian saling mengenal Dan saling memahami Di sini Oke Saya akan ambil Pesan semesta Untuk kamu Caprican Purple Ready after Dari energy Ini Satu part Jumping di sini Prosperity The universe Is pouring Its abundance Out to you Be open to receiving Oke Ini berhubungan Dari sisi finansial Kemakmuran Dan Kenyamanan Tentunya Universe Memberikan kamu Kesempatan Memberikan hubungan ini Kesempatan Mungkin yang sudah Keberapa kalinya Di sini Untuk merasa Lebih nyaman lagi Dan Ini adalah Anugrah Jadi Jika memang Resonate Dari sisi kehamilan Atau di sini Koneksi ini Sepertinya Mendapatkan rezeki Baru Jika tidak Dari sisi anak Maka di sini Dari sisi Projek Baru Yang sangat Menguntungkan Prospeknya Sangat Bagus Ini adalah Rezeki Kopel Kalian Hoki Bersama Jadi Bukalah diri Untuk menerima Dan Bersyukurlah Oke Ya Nine of cups Ini Juga Ten of pentacles Rezeki Kalian Akan baik-baik Saja Ketika kalian Bersama Kenapa Bisa Seperti itu Karena Ketika kalian Bersama Fikiran Kalian Sama-sama Tenang Hati kalian Sama-sama Damai Nah Rezeki pun Lancar Kalian Selalu Memiliki Ide-ide Baru Kreatif Ide-kreatif Yang baru Sehingga Pekerjaan Yang kalian Kerjakan Juga Dengan Hati Yang Bahagia Otomatis Itu akan Mendatangkan Income Income Yang Lebih Di dalam Kehidupan Kalian Ya Saya pikir Cukup Sampai Di sini Untuk Caprican Kopel Dan Jika Kamu Tidak Resonit Dengan Pembacaan Ini Kamu Boleh Lihat Bacaan Untuk Caprican Yang Single Terima Kasih Untuk Caprican Kopel Bye Bye Oke Hai Untuk Caprican Single Di sini Jika Kamu Tidak Juga Cocok Untuk Pembacaan Caprican Single Maka Kamu Boleh Cek Zodiac Dari Moon Atau Rising Kamu Caprican Single Asmara Periode April 2020 Terlalu Banyak Satu kartu Di sini Gossip Dan kartu Kedua Joy Gossip Dan Joy Saya akan Lihat Klarifitasnya Tentang Caprican Asmara Yang Single Periode April Satu kartu Ada Jasmine Three of Pentacles Dan Kemudian Di sini Ada Two of Pentacles Kemudian Ada Batch Of Wands Tapi Ada Five of Cups Satu Kartu Lagi Ya Dua Tiga Bahkan Satu Saja Ya Oke Knight Of Pentacles Dan Di bottom Of The deck Saya Mendapatkan Kartu Untuk Caprican Single The Hermit Ya Jadi Kamu Dalam Prosesi Status Di sini Dalam Masa Perenungan Gossip Dan Enjoy Joy Ya Jadi Bukan Enjoy Divine Feminine Divine Masculine Caprican Single Di sini Sepertinya Sedang Mendapatkan Ujian Ujian Tentang Kesendirian Dan Juga Gossip Tekanan Dari lingkungan Ada juga Yang Dari Pihak Keluarga Mempertanyakan Kapan Nikah Ya Kapan Lagi Kenapa Belum Ada Seperti Itu Satu Sisi Kamu Menikmati Status Single Kamu Tetapi Sepertinya Gosip Gosip Dan Keinginan Keinginan Publik Ini Menekan Kamu Ini Yang Terkadang Membuat Kamu Merasa Sedih Merasa Kecewa Terhadap Diri Kamu Sendiri Terhadap Apa Yang Sudah Kamu Perjuangkan Terkadang Terlihat Kamu Sudah Cukup Baik Terhadap Mereka Sudah Memberikan Pengertian Terhadap Mereka Tapi Mereka Tidak Ngerti Juga Tetap Terus Mengarahkan Kamu Untuk Segera Menikah Padahal Disini Kamu Sendiri Tidak Pernah Membebani Mereka Dengan Keseinggelan Kamu Kamu Disini Sangat Mandiri Bahkan Disini Kamu Juga Tidak Pernah Menunjukkan Bahwa Kamu Terbebani Dengan Status Ini Tetapi Mereka Terus Menjudge Kamu Sebagai Seseorang Yang Pemilih Disini Terlalu Banyak Memilih Terlalu Tinggi Kriterianya Itu Gosip Gosip Yang Beredar Tentang Kamu Jadi Terkadang Kebahagiaan Kamu Sering Terusik Karena Itu Disini Kamu Tahu Bahwa Ini Adalah Ujian Untuk Kamu Lebih Sabar Lebih Legowo Karena Mata publik Itu Selalu Akan Melihat Sisi Kekurangan Daripada Sisi Kelebihan Seseorang Disini Kamu Maklum Tetapi Saya Melihat Dari kartu Pesofons Dengan Situasi Ini Yang sedikit Membuat Kamu Tertekan Kamu Ingin Merubah Diri Kamu Melihat Ingin Melihat Peluang Dimana Peluang Agar Kamu Bisa Mendapatkan Pasangan Terkadang Kamu Mempertanyakan Kepada Mereka Emang Ada Calon Untuk Saya Seperti Itu Jadi Jasmine Ini Menggambarkan Rasa Tanggung Jawab Kamu Dalam Status Single Ini Sepertinya Memiliki Tanggung Jawab Besar Entah Itu Dengan Kedua Orang Tua Kamu Atau Dengan Adik Kamu Atau Dengan Seseorang Yang Lain Disini Yang Membuat Kamu Untuk Lebih Dulu Menunaikan Tanggung Jawab Kamu Daripada Menikmati Masa Depan Kamu Masa Depan Juga Akan Berjalan Dengan Sendirinya Itu Yang Ada Di Dalam Fikiran Kamu Oke Caprican Single Disini Sepertinya Akan Ada Perubahan Besar Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Ini Tentang Seseorang Yang Akan Hadir Di Dalam Kehidupan Kamu Karena Sikap Desakan Dan Tekanan Dari Orang Orang Di Sekitar Kamu Yang Awalnya Kamu Abaikan Tetapi Pada Akhirnya Membuat Kamu Terarahkan Untuk Mencari Pasangan Disini Kamu Akan Bertemu Dengan Seseorang Dengan Ini Usianya Di Bawaan 40 Tahun Jadi Kalau Usia Kamu Lebih Tinggi Mungkin Usianya Lebih Mudah Divine Masculine Ini Tetapi Dia Mungkin Masih Membutuhkan Proses Untuk Lebih Stabil Dari Sisi Keuangan Dan Dia Belum Siap Sepertinya Kamu Harus Lebih Menunggu Dan Lebih Sabar Disini Oke Saya Akan Lihat Pesan Dari Semesta Disini Jasmine Jasmine Ini Juga Mengatakan Ada Rasa Tanggung Jawab Yang Besar Yang Harus Kamu Tunaikan Dan Kamu Tidak Terbebani Dengan Rasa Tanggung Jawab Itu Tetapi Orang Yang Kamu Tanggung Jawab Juga Merasa Kecil Hati Karena Jika Mereka Terus Menerima Tanggung Jawab Dari Kamu Kapan Kamu Akan Memikirkan Diri Kamu Sendiri Disini Saya Ambil Pesan Untuk Captain Single April 2012 Ini Satu Kartu Disini Pesan Dari Semesta Transformation Sesuai Dengan Kartu Jasmine You Are Experiencing An Nermose Change Right Now Which Brings Great Blessings Terimalah Berkat Dari Yang Maha Kuasa Dari Semesta Ini adalah Masa-masa Transformasi Kamu Akan Berubah Menjadi Seseorang Yang Lebih Faham Apa Tujuan Kamu Kedepan Lebih Faham Mana Yang Harus Lebih Kamu Dulukan Mungkin Petualangan Kamu Disini Harus Berakhir Karena Disini Kamu Harus Memulai Fase Dengan Hubungan Kamu Dengan Seseorang Ini Mulai Pendekatan Atau Mulai Saling Mengenal Dan Sepertinya Ini Dikenalkan Oleh Seseorang Jadi Ada Mak Comblang Di Hubungan Kalian Di Perkenalan Kalian Disini Jika Kamu Feminim Kamu Akan Bertemu Dengan Seseorang Define Maskulin Yang Masih Belum Stabil Dalam Ekonominya Dan Jika Kamu Maskulin Maka Kamu Adalah Energi Itu Belum Memiliki Kestabilan Dan Kesiapan Sesungguhnya Untuk Menikah Karena Kamu Disini Masih Memiliki Tanggung Jawab Atau Masih Ditanggung Jawabi Oleh Seseorang Jadi Disini Ada Rasa Ketakutan Sesungguhnya Di Balik Ini Semua Di Hati Kamu Untuk Memulai Hubungan Baru Atau Hubungan Yang Lebih Berkomitmen Dengan Seseorang Karena Kamu Takut Tidak Bisa Menang Karena Kamu Disini Juga Merasakan Kamu Masih Ngos-ngosan Dari Sisi Finansial Yakini Bahwa Ketika Kamu Berhubungan Dengan Seseorang Berkomitmen Tuhan Akan Kasih Kamu Rezeki Yang Lebih Karena Ada Rezeki Dia Pasangan Kamu Yang Dititipkan Kepada Kamu Jika Kamu Menikmati Situasi Kamu Yang Seperti Ini Dan Menunggu Dan Menunggu Maka Kamu Akan Stagnan Dalam Situasi Yang Seperti Ini Saja Kamu Tidak Akan Bisa Menjadi Jiwa Yang Lebih Kuat Karena Kamu Tidak Menerima Tantangan Di Dalam Kehidupan Kamu Oke Kamu Boleh Ragu Tetapi Rencanakanlah Susunlah Rencana Mulai Dari Sekarang Dimana Sih Titik Kelemahan Kamu Apakah Dari Sumber Pendapatan Kamu Boleh Cari Income Tambahan Lain Atau Coba Melamar Pekerjaan Di Perusahaan Yang Lain Kalau Dari Sisi Keyakinan Kepercayaan Diri Kamu Boleh Memperbaiki Penampilan Kamu Disini Atau Jika Kamu Memiliki Tanggung jawab Lain Yang Lebih Besar Disini Kamu Boleh Mengajarkan Mereka Untuk Mandiri Karena Tidak Sepenuhnya Itu Tanggung jawab Kamu Dan Tidak Selamanya Mereka Menjadi Tanggung jawab Kamu Kalau Memang Sisi Father Figure Atau Mother Figure Yang Akan Saling Bisa Mempergunakan Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Jika Kamu Berkomitmen Dengan Seseorang Terima Kasih Saya Fikir Cukup Sampai Disini Hanya 19 Menit Sekian Saja Untuk Capricorn Single Dan Couple Jika Kamu Suka Video Ini Jangan Lupa Di Like Saya Doakan Semoga Capricorn Senantiasa Terlindungi Dari Wabah Virus Epidemik Yang Saat Ini Menerpa Kita Secara Global Dan Jangan Lupa Bahagia Jangan Lupa Bersyukur Jika Kamu Ingin Persona Reading Ada Alaman ID Line Dan Whatsapp Di Awal Video Terima Kasih Salam Hangat Penuh Cinta Dan Bye Bye